Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali untuk video kali ini saya akan menjawab di pertanyaan di video saya sebelumnya tentang pembuatan jadwal dengan menggunakan aplikasi timetable oke pertanyaannya ini ada dua yang konten atau maksudnya sama pertanyaan pertama adalah pak ketika saya generate ternyata jadwal pulang, tiap kelasnya berbeda gimana solusinya? jadi setelah generate, setelah berhasil terus kemudian setelah dilihat jam pulangnya tidak sama, seperti itu terus kemudian ada lagi pertanyaan bagaimana supaya jam pulangnya barengan semua kelas, semua jenjang? oke seperti ini, jadi di pembuatan jadwal menggunakan aplikasi timetable itu bisa generate secara cepat tanpa ada yang tabrakan atau tanpa ada yang tumpukan di jamnya baik itu gurunya maupun kelasnya maupun mapelnya seperti ini ya, ini contoh sebuah jadwal terus kemudian setelah digenerate, ini saya generate dan sukses ya, kita lihat di jam pulangnya, misalkan disini ada kelas 1, ini kelas 1 kelas 2 ini kan kita lihat di telahirnya atau selesainya itu ada yang tidak sama misalkan kelas 1 alfurqon asalam sama tapi dengan 1 anur ini berbeda ya, ada yang 4 jam ada yang 5 jam ya, terus kemudian kelas 2 ada yang sampai jam ke 5 ada yang sampai jam ke 6 ya gitu kan ini kan yang tidak sama ya, ini tidak sama setelah digenerate ulang kalau digenerate ulang pun nanti akan berbeda lagi ya, berbeda lagi ya, seperti itu ini kan tidak sama nah, disetting supaya sama gimana caranya? oke, sekarang akan saya berikan langkah-langkah supaya nanti pulangnya itu sama tidak ada yang berbeda gitu ya oke sekarang kita lihat dulu di ini di kelasnya di kelasnya kita klik tombol main ya atau menu main terus masuk ke kelas menu kelas nah, disini kita bisa lihat disini ada beberapa kelas disini tersedia ya dari kelas 1 sampai kelas 6 terus kemudian jumlah jumlah ini maksudnya jumlah pelajarannya jadi untuk kelas 1 jumlah pelajarannya jumlah jam pelajarannya ya itu 28 kelas 2 27 kelas 3 sampai kelas 5 ini 36 kelas 6 adalah 37 nah, ini jumlahnya beda-beda ya nah, kalau jumlahnya beda ya, otomatis nanti ada salah satu atau mungkin satu jam yang tidak sama nah, tapi antara kelas 1 dengan kelas 1 yang lain ini kan harusnya sama ya harusnya sama karena jumlah jamnya juga sama kalau misalkan 28 semua ya berarti nanti untuk waktu pulangnya harusnya sama ya, bisa dibuat sama kalau tidak di setting ya kayak gini ya, cak-cakan ada yang jam ke 5 ada yang jam ke 4 itu kan nggak bagus atau nggak apa ya satu tingkat tapi ada yang pulang kasih ada yang pulang siang nah, kita samakan kita coba lihat di kelas 1 dulu ya kelas 1 dulu jumlah jamnya adalah 28 ini sudah benar ya kelas 1 28 semua artinya sudah sesuai nah, supaya supaya pulangnya sama nah, kita lihat di salah satu kelas dulu kita klik yang kelas 1 Al-Furqan ya terus kemudian kita lihat di waktu kosong nah, disini kita lihat di waktu kosongnya Senen Selasa Rebuk Kemis itu disini tersedia 8 jam ya 8 jam hari Jumatnya 3 jam hari Sabtunya 4 jam ini yang di cek centang hijau itu artinya jam tersedia atau waktu yang bisa masuk atau dimasuki pelajaran itu ada yang warnanya hijau centang ini kalau di jumlah jumlah totalnya itu kan 8 x 4 adalah 32 32 ditambah 7 39 nah, 39 ya jadi, waktu tersedianya 39 padahal untuk kelas 1 itu cuma butuh 28 saja sehingga dari 39 ke 28 berarti kita harus diperkecil atau di blok supaya nanti tidak ini tidak dimasuki atau tidak ditempati oleh Mapple yang lain nah, caranya kayak gini kita masuk waktu kosong seperti ini terus kemudian karena ini tadi 28 berarti ya kita kita maksimalkan kita apa ya kita paskan supaya jumlah yang centang hijau nya itu 28 saja jadi kan ini 39 ya gini contohnya ini jam ke 7 jam ke 8 ini saya silang semuanya ini saya silang semuanya dan ini masih berapa ini 6 x 4 24 tambah 7 berarti masih 31 ya nah ini kan masih ada 3 ini 3 yang yang kosong jumlah ya jam yang kosong ini masih ada 3 nah ini juga kita kita blok lagi atau kita buat supaya jadi silang merah seperti ini nah seperti ini ya kalau sudah seperti ini artinya itu 5 x 3 13 tambah 6 berarti 19 19 22 20 28 ya ini totalnya 28 ini sudah sesuai nah untuk yang 1 jam ini bebas mau ditaruh dimana misalkan yang selesai jam ke 6 sampai jam ke 6 itu di hari kemis mau di hari rebuk pun boleh gak apa-apa gak masalah yang penting nanti jumlah centang hijaunya ya yang centang hijau itu adalah 28 gak boleh lebih kalau lebih nanti ada guru atau ada ini ada jam yang pulangnya gak bareng tapi harus dipaskan jadi jumlahnya adalah 28 ini misalkan hari kemis yang sampai jam ke 6 terus kalau sudah oke ini sudah disetting untuk kelas 1 alforcon untuk kelas 1 yang lain disetting dengan yang sama seperti tadi jadi untuk waktu kosongnya dimaksimalkan itu 28 gak boleh lebih kita bisa setting supaya sama kopikan settingannya saja klik set semua terus klik kelas yang lain sama satu tingkat yang masih satu tingkat yaitu kelas 1 kalau sudah oke terus kalau sudah oke kita lihat disini di pewarnaan ini kan sama semua kelas 1 untuk kelas 2 dan kelas 3 nanti untuk yang lain karena jumlahnya berbeda ini kita lewati dulu ini kita setting kelas 1 dulu nah kelas 1 disini maksimalnya adalah 28 jam dan yang sudah tersedia itu sudah maksimalnya 28 artinya nanti tidak mungkin nanti lebih dari jam ke hari ini tidak mungkin muncul jam ke 6 jam ke 7 itu tidak mungkin selasa dan repopun tidak mungkin ada kita bisa lihat kita generate lagi kelas 1 dan sampai kelas 1 ini ada 4 kelas 4 rombol kita generate generate 4 kelas ini saja tidak apa-apa klik kanan tapi untuk generate disini di kelas ini di klik kanan terus tes jadi nanti yang di generate cuma kelas 1 kalau sudah generate kalau sudah oke nah kita bisa melihat disini untuk hari Senin selesainnya jam ke 5 semua ya semua rata ini selasa jam ke 5 rapa jam ke 5 kemis jam jam ke 6 lagi nih kemisnya jam ke 6 beda tidak masalah tapi kan itunya sama selesainnya sama jumat sama semua sabtu sama semua ini kan berarti kan sudah terjawab supaya semua kelas semua kelas dengan tingkat yang sama pulangnya bareng kalau dengan kelas 2 bagaimana apakah bisa bareng ada yang bisa bareng ada yang enggak karena jumlahnya jumlah jamnya berbeda contohnya seperti ini kelas 1 28 tapi kelas 2 27 ini kan tidak mungkin sama ada salah satu ada salah satu hari yang nanti kelas 2 pulangnya tetap lebih bagi jadi settingannya sama seperti tadi jadi dibuat waktu kosongnya supaya maksimalnya di 27 kalau 27 berarti cukup sampai jam kelima saja ini kan artinya 5 x 4 20 20 tambah 3 23 tambah 4 27 ini sudah 27 jadi kelas 2 hari Senin sampai kemis sampai jam kelima hari Jumat sampai jam ketiga hari Sabtu sampai jam keempat ini sudah 27 sesuai dengan jumlah di kelas 2 nah ini tadi kelas 2 sudah di setting terus settingannya di copy ke kelas 2 yang lain waktu kosong set semua ke kelas 2 yang lain 1 2 3 di kelas 2 semuanya ya kelas 3 nya jangan karena jumlah jamnya berbeda kalau sudah oke oke kita lihat di kelas 2 disini semuanya 27 dan warnanya ini sudah sesuai sudah sama ya kita coba generate lagi generatnya mau dari kelas 1 boleh atau cuma kelas 2 nya saja juga tidak apa-apa ini cuma test saja apakah sudah berhasil atau tidak dengan tadi setting disamakan selesainya atau jam pulangnya kita tes terus start table generation nah ini kelas 2 sudah generate dan berhasil tidak ada masalah tidak ada kendala bisa kita lihat disini untuk hari senen sampai jam kelima selasa jam kelima kelima kemis jam kelima jumat jam ketiga sabtunya jam keempat ini semuanya rata tidak ada yang berbeda tidak ada yang berbeda terus kalau misalkan generate dengan kelas 1 kita bisa generate nah ini kan rata nih hari senen 1 kelas 1 dan kelas 2 jam kelima semua jam kelima semua kecuali nanti hari kemis hari kemis karena di kelas 1 ada lebihan 1 jam ya tadi kan kelas 10 ada kelas 1 28 kelas 2 nya 27 gitu ya terus settingan seperti itu terus kelas 3 dan seterusnya ini settingan sama di kelas disini ini kan maksimalnya kelas 3 sampai kelas 5 itu kan 36 36 jam sedangkan sebelum setting disini totalnya adalah 39 yang centang hijau itu 39 berarti dibuat supaya 36 berarti harus menghilangkan dari 39 ke 36 itu menghilangkan 3 centangan yang dibuang centangannya mana ya terserah mau hari senen selasar boleh atau selasar bokemis juga boleh yang penting ada 3 yang dibuang artinya nanti hari senen pulangnya jam ke 8 tapi hari selasar bokemis pulangnya jam ke 7 semuanya semua kelas 2 3 4 pulangnya seperti itu untuk yang jam ke 8 bebas mau hari senen boleh mau dari hari selasa juga boleh tidak masalah artinya nanti hari selasa jam ke 8 maksimal jam selasar seles terus kelas 3 4 5 sampai 5 saja kelas 6 berbeda jumlahnya oke kalau sudah oke oke 36 jam 36 jam itu kita lihat disini 7 7 kali kan 4 28 29 29 tambah 7 36 ya berarti sesuai 36 oke kita generate lagi kelas 3 4 5 kita tutup dulu 3 4 5 kita generate nah seperti ini 3 4 5 kita blok terus klik kanan klik kanan terus tes kita start time table generation oke berhasil dan kita lihat selesainya seperti ini selesainya hari senen jam ke-7 semua hari selesai jam ke-8 semua hari rebu jam ke-7 semua hari kemis jam ke-7 semua hari jumat hari sabtu rata ya oke sip semuanya rata tinggal yang kelas 6 kelas 6 ini kalau di generate sebelum disetting ini macam-macam selesainya ada yang jam ke-7 ada yang jam ke-8 ini kan tidak sama kita setting supaya sama caranya masuk ke menu kelas terus kita lihat di kelas 6 itu jumlah total jamnya 37 sedangkan yang tersedia disini yang belum di blok itu totalnya yang centang hijau ya centangnya itu totalnya ada 39 berarti harus ada 2 yang dihapus centangannya yang dihapus terserah mau yang mana ya mau hari senen selasa rebu kemis yang penting ada 2 yang centangnya dibuang misalkan saya hapus hari rebu sama hari kemis saja kalau sudah diset semua ke kelas 6 kelas 6 kan harusnya sama ya karena jumlah jamnya sama kelas 6 kita generate lagi ke kanan test start time table generation kalau sudah oke kita lihat disini selesainya pastinya sama hari senen jam ke-8 selasa jam ke-8 rebu jam ke-8 kemis jam ke-7 jam ke-7 jumlah dan sabto ini sama semuanya kalau sudah sini sampai kelas 6 sudah disetting kita generate total jadwal baru start time table generation nah kita lihat hasilnya nah kalau misalkan ada yang terkendala seperti ini ada yang belum masuk kita cek berarti di settingan apa namanya gurunya ya kalau gurunya nanti ada yang di kunci seperti ini 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 di blog ya ini artinya di blog ini dibuka dulu aja silahkan ya oke untuk pembahasan kalau ada yang tertinggal ada kartu yang tertinggal seperti ini sudah saya buatkan di video saya sebelumnya intinya tadi untuk jam selesai sudah disetting dengan jumlah pulang yang jam sama ya di jam yang sama oke silahkan diperhatikan di jadwal teman-teman semuanya semoga berhasil dan semoga bermanfaat oh ya bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi timtable atau mau membutuhkan aplikasi converter saya punya ya silahkan nanti bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi saya punya aplikasi yang namanya aplikasi converter to excel jadi setelah dibuat jadwalnya dengan menggunakan aplikasi timtable kemudian baru digenerate menggunakan aplikasi yang namanya AC converter sehingga nanti kalau di converter di convert nanti bentuknya file excel seperti ini dan nanti bisa di edit bisa di delete bisa ditambahkan dengan cop sekolah teman-teman semuanya bisa di setting sesuaikan dengan template jadwal sekolah masing-masing oke seperti itu saja untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh